Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassulatu wassalamu ala rusulillah La hawla wa la quwata illa billah Wa ba'du Ayuhatul labah Al-ahibba Kaifahalukum Wahai para siswa sekalian Bagaimana kabar kalian Asallahu ayyutiyakum Sihatan wa afiyatan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan Kesehatan kepada kalian Amin ya rabbal alamin Ayuhatul labah Al-ahibba Wahai para siswa sekalian Yang saya cintai Al-yawma insyaallah Sanastamirru Fitirosatillugotil Hari ini kita akan kembali lagi Belajar bahasa Arab Fittersil awal Pada pelajaran yang pertama Pertemuan ketiga Baik Hayya naftah tirosatana Bikiro atil basmalah Mari sama-sama kita Mulai pelajaran kita Dengan mengucap Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Pelajaran pertama At-tersul awal Tentang tata bahasa Mengenai Isim mausul Atau kata sambung Baik langsung saja Ta'arifu isimil mausul Pengertian Isim mausul Apa sih Yang dimaksud dengan isim mausul itu Mungkin diantara kalian Sebagian sudah ada yang mengetahui isim mausul Dan sebagian mungkin masih asing Apa itu isim mausul Isim mausul adalah Isim mausul atau kata sambung Adalah isim yang berfungsi Untuk menghubungkan beberapa kalimat Atau pokok pikiran Menjadi satu kalimat Dalam bahasa Indonesia Diartikan dengan Kata yang Jadi isim mausul ini adalah Kata sambung Yang menghubungkan Atau yang menyambungkan Dua kalimat Atau lebih Menggunakan kata sambung Contohnya Dalam bahasa Arab Disini Saya tampilkan Kalimat yang pertama Ja'a al-mudar risu Ini adalah kalimat yang pertama Kemudian Al-mudar risu Yadru sul-fikha Ini adalah kalimat yang kedua Kemudian Nanti Kita akan gabungkan Antara Kalimat yang pertama Dan Kalimat yang kedua Menggunakan Isim mausul Ja'a al-mudar risu Artinya adalah Guru itu telah datang Ja'a telah datang Siapa yang datang Al-mudar risu Guru Terjemahan bahasa Indonesia Bisa diartikan Guru itu telah datang Kemudian Al-mudar risu Yadru sul-fikha Guru itu Mengajar Fikih Nah Kedua kalimat ini Nanti kita akan Menyambungkan Dengan Isim mausul Atau kata sambung Menjadi Ja'a al-mudar risu Al-ladhi Yadru sul-fikha Ja'a telah datang Siapa yang datang Al-mudar risu Guru Al-ladhi Yang Yadru sul-fikha Mengajar Al-fikha Fikih Telah datang Guru yang Mengajar Fikih Baik Kita lanjutkan Isim mausul Kita akan Berdalam Di materi Selanjutnya Baik Fahami ini Terlebih dahulu Karena ini penting Kita akan Membahas tentang Isim mudhakar Isim mu'anas Isim mufrot Isim musana Dan isim jama Isim mudhakar itu apa Kemudian Isim mu'anas itu apa Isim mufrot itu apa Isim musana Atau isim tasniah itu apa Dan isim jama itu apa Baik Kita akan Bahas semuanya ini Satu persatu Supaya kalian bisa Memahami Jadi Saya harapkan Kalian Betul-betul Fokus Dalam Mendengarkan Materi Yang saya Sampaikan Baik Langsung saja Kita Bahas Isim mudhakar Isim mudhakar Apa sih Isim mudhakar Adalah Kata benda Atau orang Ya Isim mudhakar Adalah Kata benda Atau orang Yang menunjukkan Arti Laki-laki Ya Kata benda Atau orang Yang menunjukkan Arti laki-laki Contohnya Muhammadun Muhammadun Ini adalah Nama Yang menunjukkan Nama Seorang Laki-laki Kemudian Maktabun Ini adalah Isim Atau benda Yang menunjukkan Laki Benda mudhakar Atau benda Laki-laki Kenapa Tidak terdapat Takmar butuh Di belakang Kemudian Isim Mu'annas Isim Mu'annas Kalau mudhakar Laki-laki Kalau isim Mu'annas Itu Perempuan Pengertiannya adalah Kata benda Atau orang Yang menunjukkan Arti Perempuan Ditandai Dengan Adanya Takmar butuh Di belakang Contohnya Fatimatu Fatimatu Ini adalah Nama Seorang Perempuan Yang bernama Fatimah Ditandai dengan Takmar butuh Di belakang Sudah kita ketahui Sudah kita ketahui Dan maklum Bahwa Fatimah adalah Nama untuk Orang Perempuan Kemudian Sayarotun Sayarotun Ini adalah Sebuah Mobil Bentuk Katanya Atau Bentuk Isimnya Ini adalah Isim Mu'annas Isim yang menunjukkan Arti Perempuan Ditandai dengan Apa Takmar butuh Atau Tak bunder Ini Di belakang Kata Bisa dipahami Selanjutnya Isim Mu'frod Apa sih Isim Mu'frod Isim Mu'frod Adalah Kata benda Yang jumlahnya Satu Atau Tunggal Contohnya Nih Ustadun Seorang Guru Seorang Guru Laki Laki Ustadun Seorang Guru Laki Laki Isim Musana Atau Disebut dengan Isim Tasniah Isim Musana Bisa Juga Disebut dengan Isim Tasniah Isim Tasniah Atau Isim Musana Adalah Kata Benda Yang Jumlahnya Dua Kata Benda Yang Jumlahnya Dua Kalau Isim Mu'frod Tadi Satu Isim Musana Adalah Menunjukkan Arti Dua Contohnya Ustadzani Ustadzani Dua Guru Laki Laki Kalau Ustadzun Seorang Guru Kalau Ustadzani Dua Guru Laki Laki Isim Jama Isim Jama Adalah Kata Kata Benda Yang Jumlahnya Lebih Dari Dua Kata Benda Yang Jumlahnya Lebih Dari Dua Contohnya Adalah Asatidu Asatidu Ini Artinya Beberapa Guru Laki Laki Baik Silahkan Ini Dipahami Apa Itu Isim Dagar Pengertiannya Seperti Apa Isim Anas Pengertiannya Bagaimana Isim Frot Musana Dan Jama Karena Ini Adalah Dasar Dalam Kita Memahami Isim Mausul Nanti Kita Lanjutkan Kepada Tabel Contoh Isim Frot Musana Dan Jama Perhatikan Disini Ini Ada Tabel Nanti Saya Berikan Contoh Disini Isim Frot Isim Frot Yang Berbentuk Mudakar Mu'anas Isim Frot Yang Berbentuk Mudakar Dan Mu'anas Kemudian Isim Musana Atau Kata Atau Kata Benda Yang Menunjukkan Arti Dua Yang Ini Mufrot Musana Yang Disini Jama Jadi Satu Dua Dan Tiga Contoh Mudar Risun Mudar Risun Ini Adalah Seorang Guru Laki Laki Seorang Guru Laki Laki Berarti Dia Satu Mudar Risun Dua Guru Laki Laki Mudar Risun Para Guru Laki Laki Atau Guru Laki Laki Banyak Mudar Risatun Mudar Risatun Seorang Guru Perempuan Mudar Risatun Dua Guru Perempuan Mudar Risatun Para Guru Perempuan Atau Guru Guru Perempuan Atau Guru Perempuan Banyak Selanjutnya Tolibun Tolibun Siswa Seorang Siswa Tolibani Dua Orang Siswa Tulabun Siswa Banyak Atau Beberapa Siswa Tolibatun Siswi Seorang Siswi Tolibatani Dua Orang Siswi Tolibatun Beberapa Siswi Selanjutnya Sodikun Sodikun Seorang Teman Sodikoni Dua Orang Teman Astikoun Astikoun Beberapa Teman Selanjutnya Sodikoh Sodikotun Seorang Teman Perempuan Sodikotani Dua Orang Perempuan Dua Dua Teman Perempuan Sodikotun Beberapa Teman Perempuan Jadi ini Contoh Isimufrod Yang Mudakar Ini Contoh Isimufrod Yang Mu'anas Ini Adalah Contoh Isimusanna Yang Mudakar Contoh Isimusanna Yang Mu'anas Dan Seterusnya Kita lanjutkan Ini Adalah Tabel Cara Penggunaan Isim Mausul Cara Penerapan Isim Mausul Perhatikan Disini Cara Membacanya Adalah Isimufrod Mudakar Atau Isimufrod Mu'anas Isimusanna Mudakar Isimusanna Mu'anas Isim Jama Mudakar Dan Isim Jama Mu'anas Yang Pertama Jika Kita Menggunakan Isim Mausul Untuk Isim Mufrod Mudakar Kata Benda Yang Menunjukkan Arti Laki Laki Satu Maka Menggunakan Al-Ladi Maka Menggunakan Al-Ladi Jika Untuk Isimufrod Mu'anas Kata Benda Yang Menunjukkan Arti Perempuan Satu Menggunakan Al-Ladi Kalau Isim Musanna Mudakar Atau Kata Benda Yang Menunjukkan Arti Makna Dua Laki-Laki Menggunakan Al-Ladi Jika Menunjukkan Arti Dua Untuk Perempuan Menggunakan Al-Ladi Jika Isim Jama Mudakar Atau Kata Benda Yang Menunjukkan Arti Laki-Laki Banyak Menggunakan Al-Ladina Kemudian Isim Jama' Mu'anas Adalah Kata Benda Yang Menunjukkan Arti Perempuan Banyak Menggunakan Al-Ladi Silahkan Dipahami Selanjutnya Kita Masuk Ke Contoh Contoh Yang Pertama Contoh Isim Mausul Pada Isim Mufrod Mudakar Contoh Isim Mausul Pada Isim Mufrod Mudakar Perhatikan Ja' Al-Mudar Risu Al-Ladi Yadrusul Fikha Ja' Al-Mudar Risu Al-Ladi Yadrusul Fikha Ja' Telah Datang Siapa Yang Datang Al-Mudar Risu Guru Al-Ladi Yang Yadrusul Mengajar Al-Fikha Fikih Telah Datang Pak Guru Yang Mengajar Fikih Baik Disini Perhatikan Yang Berwarna Merah Adalah Isim Mausul Ini Adalah Isim Mausul Kita Gunakan Al-Ladi Mengapa Karena Silah Mausul Ini Adalah Isim Mufrod Mudakar Dia Menunjukkan Arti Laki-Laki Satu Yaitu Seorang Guru Laki-Laki Maka Menggunakan Al-Ladi Selanjutnya Contoh Isim Mausul Pada Isim Mufrod Mu'anas Yaitu Ja'at Al-Mudar Risatu Al-Ladi Tadrusu Al-Fikha Ja'at Telah Datang Siapa Yang Datang Al-Mudar Risatu Bu Guru Atau Guru Perempuan Al-Ladi Yang Tadrusu Mengajar Al-Fikha Fikih Telah Datang Ibu Guru Yang Mengajar Fikih Perhatikan Disini Kita Menggunakan Al-Ladi Menggunakan Isim Mausul Al-Ladi Sebab Silah Mausul Adalah Isim Mufrod Mu'anas Isim Mufrod Mu'anas Maka Menggunakan Al-Ladi Selanjutnya Contoh Isim Mausul Pada Isim Musanna Mudakar Contoh Ja'at Al-Mudar Risani Al-Ladani Yad Drusani Al-Fikha Ja'at Telah Datang Siapa Al-Mudar Risani Dua Orang Guru Dua Orang Guru Al-Ladani Yang Yad Terusani Mengajar Al-Fikha Fikih Telah Datang Dua Guru Lagi-Lagi Yang Mengajar Fikih Perhatikan Disini Kita Menggunakan Al-Ladani Sebab Silah Mausul Adalah Isim Musanna Mudakar Contoh Yang Keempat Yaitu Isim Mausul Pada Isim Musanna Mu'anas Contohnya Ja'at Al-Mudar Risatani Al-Ladani Tadrusani Al-Fikha Ja'at Telah Datang Siapa Al-Mudar Risatani Dua Guru Perempuan Al-Ladani Yang Tadrusani Mengajar Al-Fikha Fikih Telah Datang Dua Guru Perempuan Yang Mengajar Fikih Menggunakan Al-Ladani Sebab Yang Belakangnya Atau Silah Mausul Adalah Isim Musanna Mudakar Atau Kata Benda Yang Menunjukkan Arti Dua Untuk Perempuan Contoh Yang Kelima Ja'at Al-Mudar Risuna Al-Ladina Yadrusuna Al-Fikha Ja'at Telah Datang Siapa Yang Datang Al-Mudar Risuna Para Guru Atau Guru Laki Laki Banyak Al-Ladina Yang Yadrusuna Mengajar Al-Fikha Fikih Telah Datang Para Guru Laki Laki Yang Mengajar Fikih Perhatikan Isim Mausul Menggunakan Al-Ladina Sebab Silah Mausul Adalah Isim Jama Mudakar Atau Kata Benda Yang Menunjukkan Laki Laki Banyak Contoh Yang Terakhir Yaitu Isim Mausul Pada Isim Jama Mu'annas Contohnya Adalah Ja'at Al-Mudar Risatu Al-Lati Yadrusna Al-Fikha Ja'at Telah Datang Siapa Yang Datang Al-Mudar Risatu Para Guru Perempuan Al-Lati Yang Yadrusna Mengajar Al-Fikha Fikih Telah Datang Para Guru Perempuan Yang Mengajar Fikih Kita Menggunakan Isim Mausul Al-Lati Sebab Silah Mausul Silah Mausul Nya Adalah Isim Jama Mu'annas Atau Kata Benda Yang Menunjukkan Arti Perempuan Banyak Maka Isim Mausul Atau Kata Sambung Menggunakan Al-Lati Baik Selesai Syukron Kasihron Baiklah Para siswa Sekalian Tamats Hadih Dirosah Pelajaran Kita Telah Usai Mudah Mudahan Materi Yang Saya Sampaikan Bisa Dipahami Haya Nakhtatim Dirosatana Bikiro Atil Hamdallah Marilah Sama-sama Kita Tutup Pelajaran Kita Dengan Mengucap Hamdallah Alhamdulillah Hirofil Alamin Para siswa Sekalian Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Like Like Subscribe Dan Share Materi Pembelajaran Bahasa Arab Ini Ke Teman-teman Yang Lain Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh